yang kemarin sudah dibahas dengan kelas gabungan. Ini ini kita ini tuh kelas ini ya, kelas FTMB ya, 08 itu ya. Oke, FTMB rasanya saya bisa agak lebih ngebut ya mengajarnya. Oke, kemarin saya sudah menjelaskan mengenai hukum RENS dan hukum Erosi Faraday dan hukum RENS. Jadi kalau saya review sebentar ini adalah di bab kemarin bab minggu lalu kita membahas tentang fenomena kemagnetan yang dihasilkan oleh peristiwa kelistrikan. Jadi ada paku di rilit kawat, kawatnya di arus listrik maka di dalam pakunya terasa ada efek magnet begitu ya. Jadi efek magnet timbul dari arus listrik di otak atik. Nah kemudian Pak Terideh berpikir, pertanyaannya adalah apakah efek kelistrikan juga dapat dihasilkan dari peristiwa kemagnetan ya. Jadi kalau yang sebelumnya arus listrik dimain-main timbul efek magnet sekarang magnet yang dimain-main apakah akan timbul efek listrik begitu ya. Nah ini sudah saya terangkan kemarin tentang bagaimana menghitung flux magnet yaitu flux adalah B.DA. Sudah ya ini kita bahas kemarin. Kemudian ini Pak Ferideh penelitiannya ini ada kawat sekarang magnetnya yang kita gerak-gerakan di otak atik digerak-gerak begitu. Ternyata serius ya. Betul bahwa akibat magnet yang di otak atik ini dia menghasilkan efek listrik gitu ya. Timbulnya arus. Ketika dia masuk dimasukkan bergerak arusnya positif. Ketika diam arusnya tidak ada. Ketika magnet keluar arusnya berbalik arah begitu ya. Ini yang menjadi dasar nanti dalam arus bolak-balik sumber tegangannya adalah sumber tegangan bolak-balik ya. Jadi tidak konstan tegangannya tidak 10 volt tidak tapi berfluktuasi mengikuti pola sinusoidal begitu ya. Nah oke itu eksperimennya. Kemudian kemarin ya ini bagaimana ketika magnet saya otak atik saya robah-robah ada arus. Saya masuk arus positif saya diam arus nol saya tarik arus negatif gitu ya. Nah kemudian hasil eksperimen ini fenomena ini harus dicari formulanya argumennya. Pak Ferede membuat argumennya adalah kalau ada arus berarti ada tegangan ya ada tegangan apa arus merupakan amper ya arus adalah tegangan dibagi dengan hambatan. Nah ini berarti akibat tadi gerak-gerak tadi ya magneti gerak-gerak akan timbul tegangan nih begitu. Nah tegangan dari mana dirumuskanlah akibat adanya perubahan flux magnetik ya. Nah kalau pengen lebih besar lagi oke saya kalikan dengan lulitannya saya berbanyak ini lulitan di sini maka itu akan semakin memperbesar E ini GGL ini ya. Nah sumber tegangan ini bukan baterai bukan aki tapi ini akibat dari efek magnet digerak-gerakan saja begitu ya maka disebut sebagai ini GGL-nya adalah GGL induksi begitu ya oke jadi sumber GGL yang sebetulnya adalah ini pergerakan medan magnet ini adanya perubahan medan magnet ya ke awalnya itu begitu jadi bukan oleh N kalau N itu saya semacam meningkatkan saja begitu ya nah sekarang kita fokus ke sumbernya sumber tegangan listrik GGL induksi ini dikatakan sebagai induksi katakan gak hak akibat induksi begitu ya nah aku mohon maaf ya belum share screen aduh kedepan gak bilang dari tadi sayang aduh subhanallah oke tolong ingatkan saya berarti ini yang menyimak yang ngoreksi yang menyimak ya yang tidak ngoreksi berarti cuma klik dan kemudian ditinggalkan begitu saja ya oke mohon maaf mohon maaf banget ini oke nah ini ya ini sudah ya yang tadi saya ceritakan gak apa-apa ya sambil cerita sambil didengarkan saja karena ini kan baru-review untungnya ya oke jadi Pak Verde kemudian dia GGL induksi ini berarti bukan oleh N kalau N hanya melipat diandakan saja sumbernya adalah perubahan flux magnetik begitu nah flux itu sendiri adalah B.ta sudah kita bahas kemarin nah sekarang kita melihat bahwa sumber penyebab dihasilkannya sebuah GGL karena GGLnya akibat bukan sebagai sumber tegangan tapi akibat peristiwa induksi sebutnya GGL induksi ini disebabkan oleh perubahan flux nah kita harus melihat dulu apa itu flux sudah kita bahas kemarin ya B.da yang kemarin kita bahas ini ya ini B.da nah maka disini kita akan melihat sekarang bahwa berarti perubahan ingat GGL bukan oleh flux tapi oleh perubahan flux nah flux itu sendiri adalah B.da B.da berarti ada B ada A dan ada dot dot itu artinya sudut antara B dan A jadi perubahan flux bisa disebabkan oleh perubahan B nya yang berubah A nya yang berubah atau sudut diantara B dan A nya yang diubah-ubah begitu ya prinsipnya itu maka diubah-ubah tiga komponen ini akan perubahan flux ini akan menyebabkan GGL induksi atau sumber tegangan oke nah ini sudah kemarin ya kemudian hukum lens hukum lens itu kalau dihukum Pak Feredei dijelaskan ada minus aja kenapa Pak Feredei menuliskan minus ini kenapa karena ketika dia mendorong masuk magnet jadi pemicu awalnya didorong dulu masuklah ketika masuk ada arus ketika di dalam dia diam sejenak arusnya nol tiba-tiba dia ketika sedang masuk diam sejenak terlontar keluar ketika sedang terlontar keluar sampai pada posisi tertentu tertarik lagi masuk dengan sendirinya terus begini ya jadi dia ini secara alami akan bergerak masuk diam keluar diam sejenak masuk dan seterusnya nah akhirnya oleh Pak Feredei untuk kenapa ketika sedang masuk diam sejenak kemudian keluar sedang keluar masuk lagi itu diberi tanda negatif tanda negatif oleh Pak Feredei berhasil diurahkan oleh Bapak Lenz sebegitu ya hukum lens oke tapi saya sudah jelaskan bahwa perubahan flux magnet ini disebabkan oleh flux yang berubah-ubah flux berubah-ubah bisa tiga komponen ini ya B-nya A-nya atau sudutnya nah disini saya mau menjelaskan hukum lens menjelaskan negatif ini tapi saya bantu dengan menggunakan konsep perubahan fluxnya akibat perubahan flux akibat B-nya yang berubah ya nanti kita bahas kalau A-nya berubah dan kalau sudutnya berubah oke nah ketika B-nya berubah ini kemas sudah saya jelaskan ini B B bergantung pada waktu misalkan B-nya 0 jadi 1 jadi 2 jadi 3 dan seterusnya begitu ya B-nya berubah-ubah ketika dia makin naik nah dari perubahan 0, 1, 2 sampai sekian perubahan itulah yang menyebabkan GGL induksi nah begitu ya nah akibat perubahan flux menghasilkan GGL induksi akibat GGL induksi ini dibagi hambatan menghasilkan arus nah otomatis akibat dari berubah-ubah B ini disini akan timul arus begitu ya paham ya timul arusnya dari mana dari tegangan ini ini dibagi dengan hambatan dari kumparan ini maka sama dengan I begitu ya itu ketemunya I dari situ sekarang kemana arah I-nya nah arah I-nya nah kalau misalkan disini timbul I nih di dalam pengantaran timbul I akhirnya timbul I induksi ya arus induksi maka ingat kita di di hukum ampere kalau ada I maka akan timbul apa timbul B begitu ya ada arus maka akan timbul B ingat hukum ampere semoga ini sebentar saya benar-benar masih ada nah disini ya hukum ampere itu yang ini yang di slide sudah saya terangkan ya saya cuman mengerti saja sedikit saja nah yang ini kelihatan gak ini kelihatan halo kelihatan iya bu ya kalau ada arus maka disini kan akan timbul medan magnet ya itu yang di pembahasan sebelumnya begitu nah berarti disini nanti mana layar saya slide show yang ini oke nah ini berarti disini akan timbul arus kalau ada arus maka akan timbul B jadi ini adalah GGL induksi GGL induksi dibagi hamatan menghasilkan arus induksi pada pada luk ini ya pada kawan mengantar ini arus induksi akibat ada arus akan timbul B kita katakan saja B induksi ya nah B induksi yang dihasilkan oleh arus induksi ini ketika ini makin besar makin besar makin besar maka arus induksinya harus menghasilkan B induksi yang memperkecil B B B B B yang dalam sistem ini nah supaya B ini diperkecil maka B induksinya harus arah ke bawah begitu ketika B induksinya arah ke bawah maka berarti harus kemana arah I induksi yang tadi yang pertama begitu ya induksi hasil perubahan yang ini naik tadi maka kalau B ini ke bawah gunakan hukum ampere ya jempol sebagai arah arus 4 jari sebagai arah 4 jari tangan sebagai arah B berarti kalau supaya B ini ke bawah maka arah I harus ke arah dari sini ke sini kalau diputuh dari B ke A nah harus begini maka kalau arah arus seperti ini nanti B nya akan masuk ke bawah B nya masuk ke bawah berarti memperkecil ini jadi diam sejenak jadi mengecil 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 nah ini nanti dari diam sejenak mengecil jadi B ini akhirnya mengecil B ini mengecil bukan B induksi B semula ini mengecil mengecil perubahan B dari besar ke kecil ataupun dari kecil ke besar itu adalah perubahan perubahan B itu menyebabkan perubahan fluk ketika dia sedang besar perubahan fluk menghasilkan arus arus induksi ketika sedang mengecil makin kecil makin kecil makin kecil disitu pun akan terjadi perubahan fluk lagi perubahan fluk yang kedua makin kecil makin kecil perubahan tidak melihat makin kecil makin besar yang penting kalau disini melihat adanya perubahan ketika ini makin kecil makin kecil maka akan punya juga GGL induksi GGL induksi yang kedua ini menghasilkan arus induksi yang kedua arus induksi yang kedua akan menghasilkan B induksi yang kedua nah karena ini makin kecil makin kecil maka B induksi yang kedua ini kan kalau B induksi yang kedua harus yang memperbesar B semula ini tadi caranya memperbesar bagaimana B induksinya harus searah dengan B semula nah supaya B induksi yang kedua ini arahnya ke atas maka arah arusnya harus dari B menuju ke sini jadi sebalik dari yang tadi atau menjadi dari A ke B jadi arus induksi yang pertama dari B ke A arus induksi yang kedua dari A ke B terus begitu ketika dia lagi membesar nanti akan harus lagi masuk ganti lagi maka di sini akan timbul arus yang bolak balik bolak balik inilah hukum dari Pak Frede dan Lenz ini digabung ini yang nanti akan kita gunakan sebagai sumber arus atau sumber tegangan bolak balik atau yang kita kenal dengan arus AC begitu ya semoga bisa ditahami oke lanjut kalau saya agak cepat mohon maaf itu yang hari saya omongan ini di sini semuanya saya ceritakan di sini kenapa saya ceritakan tulisan ada orang yang bisa mendengar ada orang yang harus membaca dan seserah saya beri dari mana sajalah supaya masuk ke menurut Anda sesuai dengan style-nya masing-masing nah ini kalau disimpulkan bahasanya hukum lain seserah bahaya seperti apa yang penting bahwa arah arus induksi pada suatu kumparan adalah sedemikian sehingga medan magnet yang dihasilkan oleh alus induksi tadi dia melawan perubahan fluksnya perubahan fluks lagi naik berarti kan dikecilkan berarti B nya melawan B semula perubahan fluks lagi turun maka B nya harus dibesarkan gimana caranya B induksinya searah dengan B semula dan seterusnya oke ini saya menjelaskan ini ke sini sudah yang harus saya katakan sehingga nanti hasilnya ini yang tadi sudah saya ceritakan disini nanti saya tuliskan lagi kalau disini adalah ada sebuah hukum lens menjelaskan tanda minus pada hukum per the day hasil eksperimennya adalah seperti ini B ini adalah A nya kalau berbentuk kumpalan seperti ini berarti A nya panjang kali lebar A kali B panjang kali lebar kalau dia berbentuk lingkaran kumpalnya berarti disini AB ini adalah PR kuadrat ini kan diturunkan terhadap DT maka saya ini konstan N nya konstan B nya konstan AB nya konstan nah disini kasus yang ini ini saya menggunakan ini kasus yang ini bukan beda dengan ini disini saya menggunakan perubahannya adalah kalau si kumpalan ini B nya tetap luas kumpalan tetap kasus ini ketika si kumpalnya digerakkan berputar-putar jadi disini ada sudut putarannya begitu ya disini yang menjadi variable perubahannya adalah variable perubahannya adalah sudut jadi ini kos WT menjadi W nya keluar disurunkan menjadi sin WT nah ini ini nanti kalau di sumber arus AC disini ada NB ABW atau NB luas kumparan kumparan kekepatan sudut konstan di kumparan-kumparan kumparannya sin WT jadi ini betul sinus sinusoidal mau sinus mau kos minus sama saja begitu ya nah ini saya sudah sedikit disini mengenalkan tentang sumber tegangan bolak-balik E maksimum itu apa E maksimum artinya amplitude dari GGL induksi bentuknya bisa sin atau bisa kos sama saja karena sin dengan kos hanya beda hasil sebesar P per 2 oke itu hukum Lens dan Faraday sekarang kita terapkan ke yang lain jadi saya bilang bahwa flux itu adalah B.A yang menyebabkan GGL adalah perubahan flux nah kita tadi sudah membahas kalau B nya berubah sekarang kita melihat kalau perubahan flux ini akibat perubahan A ini contoh saya punya kawat kemudian kawat ini saya berikan disimpan di dalam daerah mengandung medan makhluk arah masuk nah ini lihat ada kawat yang bisa fleksibel bergerak kawat ini kawat A B oke pertama saya dorong dulu ini saya dorong ke arah kanan bergerak ke kanan nah kita lihat akibat dia gerak ke kanan maka artinya ini luasnya kawat adalah L kalikan ini X ya X kemudian fluxnya adalah B kalikan A berarti ini B L X cos cos 0 kenapa cos 0 karena antara V ini ya antara apa ini kawat ini dengan B yang masuk selitnya 50 derajat jadi map-map ini antara apa ini A dengan B ya ada yang mana A nya yang ini ya ini adalah luas penampang kumparan B nya arah masuk kalau A nya ini bidang kumparan maka berarti kan ini arah A adalah masuk ke dalam searah dengan arah B jadi antara A dengan B sudutnya adalah 0 begitu ya nah ini ya jadi antara B masuk ini arah dari permukaan adalah entopi kali A entopinya arah masuk entopi dengan B itu 0 derajat maka ini cos 0 sama dengan 1 flux sama dengan sekian kita masukkan seperti ini BLX nah karena disini yang berubah-rubah adalah posisi ini ini berarti perubahan luas kumparan maka ini menjadi NBL nya konstan ya disini menjadi DX per DT DX per DT adalah kecepatan kecepatan siapa DX per DT cukup menunjukkan kecepatan si batang AB bergerak ke kanan ini begitu ya jadi GGL induksinya adalah minus BL kalikan kecepatannya N sendiri jumlah lelitan misalkan ini satu lelitan saja maka disini kita buang N itu satu saja nah berapa arus induksi yang dihasilkan arus induksi sama dengan E dibagi berapa hambatan dari kawat ini kawat kumparan ini gitu ya BLV dibagi R begitu oke kita sudah bisa menghitung besarnya arus adalah sekian kemana arahnya arus ketika berbicara arahnya arus maka kita harus memperhitungkan hukum lens ya oke kita lihat ini sudah saya ceritakan disini tapi akan saya tulisannya ini saya ceritanya begitu ya kalau batang AB sedang bergerak ke kanan maka ini kan makin luas tuh makin luas maka dia akan timbul fluxnya makin membesar nah yang menyebabkan ini kan ada perubahan flux akibat ada perubahan flux maka akan timbul GGL induksi begitu ya akan timbul GGL induksi maka dibagi dengan hamatan akan timbul arus nah arusnya ke arah mana karena ini makin besar berarti kan luas penampang apa luas kumpal ini makin besar tuh makin besar maka luas penampang makin besar maka nanti fluxnya makin besar ya perubahan fluxnya juga makin besar ini arah B nya masuk maka arus induksi ini haruslah menghasilkan B induksi karena ini tadi makin besar ya harus menghasilkan arus tersebut menghasilkan B induksi yang memperkecil perubahan flux semula jadi kalau untuk memperkecil kalau si B semulanya adalah masuk maka si B si B di dalam kumparan ini di dalam loop ini hasil arus ini dia harus arah keluar begitu ya karena ini makin besar maka ini harus diperkecil fluxnya B dikalikan A yang makin besar fluxnya makin besar harus diperkecil oleh B yang berlawanan dengan B semula ini maka kalau ini masuk B yang di dalam sini oleh pengaruh arus ini harus arah keluar nah maka supaya B disini arahnya keluar harus kemana arah arusnya harus seperti ini dari B ke A ya cara melihatnya arah I dari B ke A adalah jempol Anda arah I ya kemudian arah 4 jari di dalam kumparan ini adalah arah 4 jari melingkap apa muter mengelilingi arus ini nah gini ya maka disini ini artinya B nya keluar ya begitu nah ketika disini B nya keluar nah jadi ini arah arusnya harus kesana ke atas ya jadi kalau ditanya berapa besarnya I B L V per R kemana arah arusnya dari B ke A begitu ya untuk tahap awal dari B ke A oke sekarang disini ada arus dari B ke A kemudian sistem ini terdapat di dalam B yang arahnya masuk ingat gaya Lorenz ada arus besar I pada panjang kawat sebesar L di dalam daerah medan magnet B arah masuk maka I L cross B itu adalah gaya Lorenz maka si batang ini akan dibelokkan oleh gaya Lorenz arah mana nah lihat I L B I L B adalah saya sebentar kesini kemana ya tunggu power point nah kesini yang mana-mana nah ini I L B ada arus panjang kawat sepian dikalikan B ini kawat dengan B ini sin sin ya ini sin ya memenuhi kan arus apa gaya pembelok I L B ini gaya Lorenz ya maka nanti di daerah sini ini ada I panjang kawatnya L arah B nya masuk ke dalam sebab Anda lihat ya I B nya ke dalam tekuk 4 jari ke dalam ini saya buka video ini saya mohon maaf ya saya sedang di jauh di luar kota jadi apa pakai pakaiannya ini pakaian rumah banget ini tapi yang penting saya bisa menemukan kewajiban saya tetap mengajar ya sambil mengokong orang tua saya yang sedang sakit di rumah sakit jadi sehabisnya saya ke rumah sakit mengajar dulu oke nah ini saya saya buka ya apa oke ini di mana ini kelihatan ya nah saya kembali ke yang tadi saya jelaskan ini ini kelihatan kelihatan layarnya ya apa slide-nya kelihatan ya ini di sini lihat oke ini I nya arah ke atas I arah ke atas B nya arah masuk ya ini ini tadi arah I ke atas sudah tahu ya dari yang karena harus menghasilkan B yang arah keluar maka arah I nya harus kemana nah supaya B nya keluar ini menggunakan yang gini ini arah arus ini hukum amper arah arus supaya B nya keluar gini di dalam kumparan bukan B di sini ya B di dalam kumparan supaya arahnya ke sini keluar maka artinya kan arusnya harus ke atas dari B ke A ini arah arah yang 4 jari saya ini adalah arah B nya begitu ya nah sekarang kalau B di sini harus memperkecil B semula harus keluar maka I nya menjadi dari B ke A ada I panjangnya L ada B B askri yang ada di sini ya B nya ke dalam gunakan Lorenz arah arus tekukan ke arah B B begini maka jempol adalah arah F nya ya maka otomatis si kawat ini yang sedang bergerak ke kanan ini dia akibat ada arus induksi ini arus induksi ya tidak ada arus dimana pun tidak ada arus induksi arus pada arus ini akan ada gaya Lorenz pemelok ke arah sini ke arah sebelah kiri maka si batang AB yang sedang bergerak ke kanan tiba-tiba berhenti dan tertarik ke sebelah kiri begitu ya oke episode keduanya supaya nanti kelihatan dia balik lagi oke nanti ini yang sedang ke kanan berhenti sejenak oleh F ini tertarik ke sebelah kiri sekarang dia mulai bergerak ke arah kiri nah ketika si batang ini mulai bergerak ke arah kiri artinya disitu ada perubahan flux lagi oleh apa oleh perubahan A tapi A yang makin mengecil dia bergerak ke kiri B dot A A nya makin mengecil maka terjadi perubahan flux itu pun menghasilkan GGL induksi yang kedua ya GGL induksi kedua akan menghasilkan arus yang arus induksi kedua nah ini kan nanti makin kecil makin kecil makin kecil ya A nya A nya makin kecil berarti B flux nya makin kecil perubahan flux nya menghasilkan GGL induksi nah ini nanti terus mengecil disini akan menghasilkan arus induksi yang kedua arus induksi yang kedua ini ingat kembali ke hukum amper I akan menghasilkan B hadiah apa apa saya lupa sih NU 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 B yang simul arus induksi arus induksi ini pasti akan menghasilkan B induksi nah B induksi yang sekarang ketika dia sedang berbesar ke kiri haruslah memperkuat B ini ya yang sedang sedang mengecil haruslah diperbesar kembali bagaimana memperbesar disini B induksi yang dihasilkan arus induksi yang kedua ini harus searah dengan B yang dimiliki oleh sistem ini berarti B yang induksi kedua saat dia sedang berbesar ke kiri itu harus arah masuk ke dalam ketika B induksi yang kedua harus masuk ke dalam berarti disini arah arus harus kemana maka arah arus harus sebaliknya dari A ke B jadi begini A ke B arah jempol saya adalah arah arus maka ini supaya ke dalam maka ini B nya supaya begini supaya ke dalam di dalam kumparan ini ke dalam sini keluar begitu ya jadi B nya searah dengan B yang dalam ruang ini begitu jadi B nya diperbesar kembali begitu ya nanti nah B nya apa arus B yang ke dalam tadi menghasilkan arus ke arah dari A ke B yang induksi kedua itu jadi A ke B oke akibat sekarang arus dari A ke B gunakan lagi gaya Lorenz arus ke bawah kemudian B alaminya ini adalah arah masuk maka F nya ke arah kanan ke arah sini setelah dia mengecil luasnya ini arusnya berbalik setelah berbalik nanti tiba-tiba ini akan bergerak lagi oleh gaya Lorenz IELB ke arah kanan lagi demikian seterusnya jadi kalau misalkan Anda mau berpikir lebih dihayati lagi berarti kita akan bisa menghasilkan arus menghasilkan gaya induksi tanpa baterai tanpa aki bukan dari panel surya tetapi menggunakan efek magnet ini tapi awalnya perlu diberi sentuhkan dulu supaya bergerak bolong dulu nanti dia bergerak bolak-balik bolak-balik selama gerak bolak-balik ini akan menghasilkan arus bolak-balik ini kalau ada yang mau rajin bisa coba ini untuk lampu penerangan di depan rumah begitu efek magnet tidak memerlukan energi apapun juga ya kecuali magnet tadi dan awalnya didorong dulu diberi stimulan awalnya begitu ya stimulan awalnya oke semoga bisa ditahami jadi besarnya arus dan arahnya arus harus bisa Anda jawab begitu ya nah disini ini penjelasannya hari ya gaya pembeloknya hari ke kiri ke kanan ini adalah ILB tinggal Anda masukkan ILB arus sendiri adalah ini L nya adalah ini dan sekian ini Newton kalau ingin dinyatakan dalam daya berapa daya yang dihasilkan oleh sistem seperti ini ini akhirnya kan sumber tegangan ini sumber tegangan ini sumber tegangan per R jadi Anda bisa memainkan disini panjang kawal kecepatan dan seterusnya akan menghasilkan sekian watt listrik arus bolak-balik begitu ya oke terima kasih semoga bisa ditahami oke lanjut berikutnya yang berikutnya ini contoh berikutnya ini jadi kalau saya disini ini lihatnya yang tadi pemuktian yang tadi ini mengikuti eksperimen Pak Maxwell yang kali saya ceritakan disini maaf tunggu sebentar ya saya tutup dulu videonya saya mau ke rumah sakit ya sudah ada jemput tunggu sebentar ini dilanjut lagi mohon maaf ya saya tutup ya kameranya ya mohon maaf ini ibu-ibu sampai kayak begininya oke yang penting semua kewajiban untuk pendaikan ya kali saya sampai mana sampai sini oke ya nah ini yang percobaan yang mana yang ini nah yang ini ya jadi percobaan apa Friday itu jadi dia ini kalau ada ini liukan kawat dikasih ampermeter ini dorong aja dorong aja si maaf itu ke dalam sini nanti dia akan bergerak masuk berhenti keluar sendiri masuk lagi dia akan berjalan dengan sendirinya ya itu hasil eksperimen seperti itu ya pada waktu Pak Friday bereksperimen seperti ini kok kenapa ini masuk keluar sendiri tarik lagi dorong lagi begitu nah yang tertarik dan terdorongnya Pak Maxwell itu ungkapkan dengan tanda minus di persamaan Maxwellnya beliau berikan tanda minus aja dulu nah kemudian minus ini berhasil dijelaskan oleh Pak Lenz begitu ya oke ke sini ini pun sama ya di sini saya ada punya batang magnet utara selatan digerak-gerakan seperti ini di sini ada kawat kawat polos biasa ya kawat polos biasa ini ternyata ini kalau digerakkan begitu tarik dulu ya saya tarik dulu ada perubahan berarti saya tarik berarti ada perubahan medan magnet di sini berarti perubahan besarnya B jadi ketika ini dijauhkan ini kan B di sini makin mengecil nah ketika dia dari besar makin mengecil maka ada perubahan flux maka menyebabkan timbul arus pada kawat ini begitu ya nah timbul arus pada kawat ini ketika dia makin ketika dia ditarik jauh ke sini perubahan B makin kecil menyebabkan GGL induksi GGL induksi menghasilkan arus induksi nah karena dia makin kecil maka arus induksi di sini haruslah menghasilkan B yang memperbesar B semula untuk memperbesar B semula maka ini kan di sini ada ada apa ini ada ini utara ya keluar dari utara masuk ke selatan gitu ya keluar dari utara masuk ke selatan maka nanti di sini harus ada harus ada arus ketika dia sedang menjauh mengecil ya B nya maka arus di sini haruslah menghasilkan B yang memperbesar medan magnet ini nah supaya diperbesar maka di dalam kumparan ini haruslah arah medan magnetnya ke arah dari kiri ke kanan masuk ke sini nah untuk menyebabkan medan magnet indukrinya arah masuk maka I nya harus arah ke bawah gitu ya bisa dipahami mudah-mudahan ya saya buka lagi ini maaf ya mana-mana nah di sini ya jadi supaya arah B nya masuk maka arah I ini kumparan yang bagian luar ya kumparan bagian luar bagian depan sini ini I nya ke bawah jadi ini anti masuk begitu di sini B nya di sini masuk oke itu cara memahami soal seperti ini silahkan dibaca ya yang berikutnya lagi ini bisa menghasilkan juga GGL induksi ya nah tadi ingat saya menjelaskan bahwa GGL induksi itu disebabkan bukan disebabkan oleh besar oleh flux magnetik tapi disebabkan oleh perubahan flux magnet perubahan flux magnet berarti disebabkan oleh B nya berubah makin besar makin kecil yang penting ada perubahan A nya yang berubah A nya yang berubah A nya makin besar makin besar atau bisa juga oleh sudut diantara B dan A yang berubah apa itu sudut B dan A sudah kita bahas di sini dimana sudut B dengan A di awal banget ini ya ini arah B ini arah A nah ini arah B ini arah A ini arah A itu adalah tiga kurus terhadap bidang kumparan A berarti kalau kumparannya kita rubah-rubah itu artinya kan A nya konstan B nya konstan tetapi sudutnya berubah-rubah begitu ya oke mudah-mudahan bisa dipahami apakah saya terlalu cepat mohon maaf nah sekarang cukup ya cukup cukup iya bu oke terima kasih ya berikutnya ini nah saya ambil contoh untuk kasus yang A nya berubah sebetulnya banyak contoh lain ya B berubah itu macam-macam juga saya ini ambil beberapa contoh saja saya berikutnya ngambil ini kasusnya yang A nya berubah ini luas-luas luas-luas loopnya berubah-rubah oke misalkan saya punya batang nih batang AB batang AB ini saya simpan di dalam daerah yang mengandung medan makhlil arah masuk oke nah batang AB ini saya gerakan berputar seperti ini dengan kecepatan rotasinya konstan sebesar W gitu ya ini perubahan sudutnya adalah teta ini kecepatannya adalah kecepatan sudutnya adalah B dengan si B sebagai sumuritasi dia diam gitu ya nah ternyata dengan seperti ini pun bisa menghasilkan GGL induksi ya nah kemudian disini ada pertanyaannya berapa beda tegangan antara AB kemudian tinggi mana tegangannya A atau B gitu ya nah oke sebelum menjawab ini kita analisis dulu begitu ya berarti beda tegangan antara AB kita sebutikan dulu apakah dengan perubahan gerak ini akan menimbulkan tegangan gitu GGL induksi begitu ya nah kita lihat ya disini kita harus hitung flux magnetnya dulu nah kita asumsikan saja lah ketika ini bergerak ke sini itu artinya batang AB berputar sejauh teta dengan kecepatan sudutnya W begitu ya maka disini ada perubahan luas ya asumsikan lah luas awalnya adalah ini selingkaran ya kemudian dengan ini digerakkan berarti ada perubahan luas perubahan luas ini dianggap mengecil atau membesar no problem karena kan disini yang menyebabkan GGL induksi adalah perubahannya ya bukan masalah luasnya berapa bukan tapi perubahan yang penting ada perubahan begitu nah saya asumsikan perubahannya adalah ini yang sebesar gini itu adalah A begitu sehingga luas A ini itu adalah perbandingan dari sudut sudut per sudut lingkaran atau 2P dan sudut apa panjang busur ini A ini perpanjang busur lingkaran jadi ini kita perbandingannya adalah sudut per sudut panjang busur segini per seluruhnya panjang busur seluruhnya bukan panjang busur luas ya kita bisa luas luas segini dengan luas seluruhnya sehingga disini sudut per sudut satu lingkaran penuh dan A luas lingkaran segini dibandingkan dengan luas lingkaran seluruhnya maka ini sama dengan coret P nya menjadi P per 2L kuadrat maka flux nya adalah BA BL kuadrat teta per 2 kemudian GGL induksi kita masukkan min N sekian min N ini D per delta ini kayaknya saya ada kesalahan kelebihan BL kuadrat 2 per D teta per dt sehingga menjadi perpindahan sudut per waktu adalah kecepatan sudut ditemukan ini oke berarti memang betul pada ini kan batangnya pada batang AB yang digerakkan ini maka dalam sistem ini menimbulkan adanya GGL induksi atau adanya beda tegangan pada batang AB ingat ini beda tegangan pada batang AB karena yang digerakannya adalah batang AB nah supaya ini apa nyambung dengan sebelumnya disini diberikan asumsi saja seolah-olah supaya sebagai berperan sebagai loop seolah-olah kita bayangkannya bahwa antara B dengan A batang nah disini loop untuk penyambung sebagai sebuah loop bahwa disini ada kawat dengan hambatannya tahinga hambatannya tahinga itu artinya besar sekali alias tidak terhubung begitu ya begitu oke nah sekarang kita sudah paham bahwa disini adalah disini akhirnya akan ada arus ya karena kan GGL induksi mesti menghasilkan arus ya disini akan ada arus ada GGL induksi ada arus begitu nah yang kedua untuk menjawab bahwa ujung mana yang lebih memiliki tegangan lebih tinggi B atau A begitu kita lanjutkan lagi nah untuk melihat bahwa disini betul ada GGL induksi nah tinggal kita tahu B dengan A disini kan ngalir arus begitu ya oke berarti disini ada beda tegangan kira-kira menurut Anda tegangannya tinggi mana tinggi B atau tinggi A untuk melihat tegangan tinggi B atau tinggi A kita harus melihat dulu kira-kira disini arus itu ngalirnya gini atau begini begitu ya harus cari tahu harus cari tahu dulu arah I kalau mencari I tinggal ini aja ini ini dibagi dengan hambatan ini karena hambatan yang ini tak berhingga kita lihat hambatan ini saja untuk mencari I sekarang mencari arah I oke disini sudah ada sudah saya ceritakan kalau AB diputar maka ini asumsi gak ya kalau ini diputar asumsilah berkurang begitu ya loop luas berkurang mau dihitung bertambah juga boleh asumsi ini loop luas berkurang kalau yang lebih penting adalah perubahannya ya perubahan flux perubahan flux disebabkan oleh perubahan luas loopnya luasnya berkurang maka akibat perubahan ini akan menyebabkan fluxnya pun berkurang kalau flux ada perubahan flux maka akan timbul GGL induksi GGL induksi akan timbul I induksi ya begitu sehingga flux ini nanti I induksi ini ini flux harus diperbesar oleh I induksi ini artinya apa I induksi ini menghasilkan B aksen ya menghasilkan medan magnet induksi ya karena dia nanti tadi makin berkurang makin kecil makin kecil makin kecil maka B induksi ini harus memperbesar B semula untuk memperbesar B semula berarti B ini arahnya masuk maka B induksinya pun harus berarah masuk karena kan untuk memperbesar begitu ya paham ya mudah-mudahan nah sehingga disini di dalam di dalam loop ini nih di dalam loop yang A apa B A B C B ini maka di dalam sini B nya harus sama dengan B yang B yang ada disini dalam sistem ini harus masuk kembali ketika dia harus masuk berarti arah-arus harus kemana arah-arusnya disini bisa kita baca arah-arusnya harus dari B ke A dari sini ke sini ya masuk bidang kertas disini harus masuk bidang kertas maka untuk masuk bidang kertas di area di dalam loop ini maka arah-arus pada batang dari B ke A pada batang dari B ke A ini ke sini arusnya ke sini jadi Anda lihat disini misalkan nih di arus ini ya di cabang di apa ya hamatan yang terberhingga ini kita asumsikan ada arus ya maka supaya di tengah-tengah masuk ini arusnya ini masuk kalau dari B ke A ini arusnya ke arah atas maka I masuk gitu ya ini I pada batang B A jempol saya ini 4 jarinya adalah masuk disini jadi arah-arus harus seperti ini oke kita temukan arah-arusnya dari B ke A 2 tuh ya udah ngerti 2 sekarang ketiga nah tegangannya tuh lebih mana kalau misalkan arus dari B ngalir ke A ini kita buang lah seolah kita buang dulu gitu ya arus ngalir dari B ke A kira-kira tegangan B dengan tegangan A tinggi mana bisa ada yang bisa tolong kasih masukkan tegangan B dengan A akan tinggi kalau arusnya bergerak dari B ke A halo oke nah disini kalau kita melihat batang AB sebagai penghantar sebagai penghantar maka di dalam penghantar arus itu dari potensial tinggi ke potensial rendah ya berarti apa potensial di B lebih tinggi dari A harusnya begitu ya tapi ingat bahwa batang yang digerakkan di dalam medan magnet ini dia sekarang berperan sebagai GGL induksi sebagai sumber apa sebagai gaya gerak listrik sebagai sumber tegangan walaupun dia hasil induksi karena berperan sebagai sumber tegangan maka di dalam sumber tegangan ingat di arus searah berlaku disitu di dalam sumber tegangan maka arah apa beda potensial arah arus bergerak dari potensial rendah ke potensial tinggi sehingga disini tegangan di A lebih besar dari tegangan di B begitu ya oke itu argumennya jadi kalau melihat sekilas sebagai penghantar kita akan menjawab bahwa oh berarti tegangannya besar di B dong di A kecil gitu ya tapi tidak karena secara keseluruhan sistem ini berperan sebagai sumber tegangan induksi ya sumber tegangan bolak-balik hasil induksi oke semoga bisa ditahan nah yang berikutnya contoh realnya adalah ini dinamo dinamo itu adalah energi gerak berubah menjadi energi listrik ini contoh yang berikutnya kalau tadi saya menghasilkan GGL induksi dengan mengubah A kalau yang dinamo disini dengan cara mengubah sudut ya jadi ini ada dinamo di dalam sepeda sepedanya diputar begitu ya nanti akibatnya dinamonya ikut-ikut berputar akibat dinamo berputar memutar-mutar ini disini ada B konstan arah ke kanan ini horizontal luas penampang kumpalannya pun konstan A kali B tapi disini kumpalannya digerak-gerakan bolak-balik bolak-balik nah ya kalau misalkan saya mengambil kumparannya ini kumparan sedang seperti ini ini A ini A kumparan kita ambil dari sisi B sedang biling seperti ini ini B-nya arah ke sini maka antara bidang permukaan dengan B dengan badan magnet ini sebutnya ini begitu ya nah padahal B kali A itu adalah B A cos theta nah supaya cosnya berapa cosnya 0 maka kita ambil yang tegak lurusnya disini A-nya kalau ini A-nya tegak lurus disini dengan B maka berarti arah A-nya kesini ya arah A berimpit dengan B berarti flux magnet B kalikan A kalikan cos 0 cos 0 adalah 1 nah berarti haruslah ini B arah kesini bidang permukaannya sedang begini begitu ya nah ketika kita menemukan bidang permukaan seperti ini maka kita ambil saja komponen tegaknya begitu ya nah komponen tegak ini supaya nanti si komponen ini yang arahnya kesini dengan B berimpit menghasilkan cosnya 0 begitu nah komponen tegak ini kalau dilihat dari komponen yang sedang berputar dengan posisi seperti ini ini adalah komponen sinusnya kalau yang disini komponen cosnya nah komponen sinus ini ya berarti ini fluxnya sama dengan B dikalikan A-B sin theta ya A-B sin theta ini adalah komponen yang tegak kurus terhadap B begitu ya supaya menghasilkan B dan A-A aktennya sama dengan cos 0 sama dengan 1 ya ingat ya flux adalah B dot da ya dotnya jangan diabaikan harus bisa dibuktikan bahwa disini pada kasus ini dotnya atau cosnya sama dengan 0 yaitu ini bidang permukaan maka arah A-nya ke arah sini berimpit dengan arah B menghasilkan cos 0 cos 0 adalah 1 nah ini sendiri dibandingkan terhadap posisi kumpalan yang sedang bergerak misalkan posisi seperti ini ini sendiri adalah posisi dari sinusnya dari si kumpalan posisi ini ya maka dituliskan fluxnya seperti ini nah ini contoh dinamu ya kita masukkan saja giga induksi sama dengan seperti ini B-nya konstan kumpalannya pun luasnya konstan yang berubah adalah kecepatan sudutnya maka seperti ini ya jadi mau bentuk cos mau di depan tadi kita turunkan bentuk sinus sama saja nanti sumber tegangan bolak-balik di arus bolak-balik kita akan bisa dalam cos bisa dalam sinus tersebut karena hanya beda pasal sebesar piper 2 saja oke jam berapa ini saya hanya punya waktu 1 jam ya untuk kelas ini sampai 15 lewat 15 atau lewat 20 hari saya agak telat ya maksudnya karena besok anda tutorial dengan mas Syahyo harus dari jam 6 lewat 20 mas Syahyo sibuk ya beliau asisten juga profesor jadi kalau gak salah cukup sibuk di fisika buminya meneliti tentang perbungian perbatuan nah jadi saya mengikuti waktu beliau nah ini kita sudah bahas tentang konsep-konsep apa konsep apa yang tadi bisa lagi digeser tentang tentang GGL induksi ya kita sudah mengenal bagaimana menghitung medan magnet kita juga sudah bisa menghitung GGL induksi arus induksi yang disebabkan oleh perubahan flux perubahan flux oleh A oleh B oleh sudut sudah saya bahas semua ya nah komponen elektronik untuk menyimpan energi magnet ya ini disebut sebagai induktor ya namanya induktor kalau kita waktu belajar arus searah arus searah itu muatan yang bergerak pengalir berada-berada kita jelaskannya elektrostatik itu tentang muatan titik begitu wadahnya siapa wadahnya adalah device yang disebut dengan kapasitor kapasitor itu menyimpan energi listrik ya kapasitor nah sekarang kita sudah belajar mengenai medan magnet nah medan magnet ini pun menghasilkan energi dalam bentuk energi magnet kita sudah basah waktu pembahasan porsi kita membahas tentang kalau apa untuk diingatkan kembali mungkin saya akan lihat ke sini bukan bukan ini maaf sebentar gaya magnet saya sudah bahas nah ini ya ini disini kita sudah bahas mana sih nah ini ya jadi ini kita sudah lihat ya disini dengan menggerak-gerakan kumparan ini ada kumparan kumparan disimpan di dalam medan magnet ini kumparan tadi ya disini kita menghitung torsinya menghitung energinya ya kemudian barusan kita menghitung tentang timbulnya gagal induksi akibat kumparan ini digerak-gerakannya ini ada luas kumparannya A nya tetap B nya tetap tapi yang apa arah antara kumparan dengan B di rubah-rubah itu pun disini kasus seperti ini menimbulkan GGL induksi kita sudah menghitung energinya disini energi adalah moment default kalikan B ya ini udah ya kita hitung ada energi potensial energi potensial energi magnetik disini nah energi magnetik ini semua yang terjadi di alam semesta ini pertarungan perkelahian bersama umat manusia di bumi semesta ini itu adalah memperebutkan energi energi itu ternyata bisa ditimulkan dari angin dari energi air dari matahari dari magnet dari apapun juga muatan titik saja itu menghasilkan energi ini semua teknologi yang kita rasakan sekarang itu adalah memberdayakan pengembangan rekayasa dari muatan listrik nah setelah kita belajar magnet disini pun ternyata dia memiliki energi ketika dia digerakkan ini kumparan terhadap maka disitu akan menghasilkan energi nah energi tersebut harus di harus diwadahin lah selain itu begitu ya jangan dibuang-buang begitu saja begitu ya energi tersebut nah kemudian kita balik ke yang tadi disini artinya nah energi magnet energi potensial magnet nah wadahnya tempat menyimpannya device-nya disebut sebagai induktor 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 yang digunakan untuk menyimpan energi magnet ini bentuknya apa bentuknya berupa solenoida dan toroida untuk 2 SKS di saat di SAP hanya dikenalkan tentang solenoida ya ini lilitan kawat yang perlu seperti ini ini kemarin sudah kita bahas di slide kalau gak saya di pertemuan kelas paralel ya hasilnya sudah ya itu hasilnya adalah B sama dengan U0 IN U0-nya adalah 4P x 10 pangkat setian I-nya adalah arus pada satu kawat ini ya dan N-nya adalah jumlah lilitan persatuan panjang ya jadi kalau ini dari hukum amper ini hukum amper ya hukum amper dipakai buat menghitung B sebuah solenoida ya nah disini kan harus arus total yang dilingkupi oleh permukaan ampernya gitu ya oleh ABCD ini maka berarti bukan arus dalam satu kawat kalau I kan dalam satu kawat karena yang lilitannya banyak maka arusnya harus dikalikan dengan I yang dilingkupi itu adalah arus satu kawat dikalikan jumlah lilitan kawat nah karena ini dari hukum amper maksimal seperti ini BL I-N maka B L-nya ke bawah nah nanti akhirnya N perpanjang panjang apa ini panjang lintasan ini L ya itu disebut sebagai N kecil itu jumlah apa ini namanya jumlah lilitan persatuan panjang ya sudah kita turunkan kemarin yang terlindungan ini sudah kita turunkan kemarin gitu ya nah ini device untuk menyimpan energi magnet disebut sebagai induktor bentuknya berbentuk solenoida ataupun solenoida yang digulung kembali itu adalah terlindungan nah bagaimana kita akan melihat apa itu kalau di device untuk energi listrik kita kan menggunakan kapasitor ya kapasitor besarannya adalah kapasitansi C ya C itu adalah muatan ada plat ya plat dikasih muatan positif negatif maka kapasitansinya adalah muatan positif yang ada di kutub positif muatan negatif di kutub sini Ki dibagi potensial C sama dengan Ki dibagi tegang beda tegangan antara ujung-ujung plat ini nah sekarang kita akan definisikan berapa sih induktor ini induktansinya begitu ya kalau kapasitor kapasitansi kalau device penyimpan energi magnet induktor berarti berapa nilai induktansinya begitu ya nah oke ini ini yang belum dijelaskan kita kemarin baru menghitung menghitung B menghitung B untuk sebuah selenoida itu yang saya katakan bahwa saya menghitung B untuk selenoidanya nanti aja di pas perhitungan langsung di induktornya begitu ya nah coba kita lihat nah misalkan disini lanjutan dari selenoida ini selenoida ya jika arusnya berubah terhadap waktu maka B pun akan berubah terhadap waktu ingat ya apa itu flux magnet flux apa bukan GGL induksi GGL induksi itu akibat perubahan flux nah perubahan flux itu bisa oleh B nya bisa oleh A nya bisa oleh sudutnya antara B dan A nah sekarang dalam selenoida ternyata B nya berubah-rubah kenapa B nya berubah-rubah karena B nya berubah-rubah nah dalam selenoida B nya itu adalah new 0 i n nah disini i nya yang dibuat tidak konstan nah begitu ya jadi ada lilitan kawat i nya saya saya rubah-rubah i bergantung T i bergantung T artinya T nya kecil i nya kecil i nya kecil i nya makin besar begitu ya nah kalau i nya berubah maka di dalam selenoida akibat i berubah B nya pun berubah jadi banyak cara untuk mengubah nilai besaran B nah dengan i di rubah-rubah maka B nya berubah-rubah B nya berubah-rubah ini akan menyebabkan timbulnya GGL induksi minus jumlah lilitan flux nya adalah B yang bergantung waktu sekarang ya dikalikan dengan A luas kumparannya luas ini berarti ini luas permukaan kronoida tinggal dikalikan saja ini N A DB per DT jadi ini diturunkan terhadap T Nul IN ini Nul IN ini Nul terhadap T jadi ini Nul N per L N per L I nya adalah berubah ya I nya kan berarti DI per DT kalau I nya konstan terhadap DT maka 0 jadi kalau I nya disini 0 kosong maka B nya akan konstan kalau B nya konstan maka GGL induksi tidak akan ada begitu ya tapi kalau I nya di rubah-rubah maka B nya berubah-rubah B berubah-rubah maka timbul flux berubah-rubah flux berubah-rubah menghasilkan GGL induksi begitu ya nah disini untuk asus solenoida diureka menjadi DB per DT DB berubah ya keluarkan lagi B nya B nya kan hanya dipengaruhi oleh I berubahnya maka disini yang divariasi atau yang berubah adalah arusnya jadi menjadi N A 0 kalikan lagi N jadi N kuadrat ya perpanjangnya solenoida berapa ini L kemudian 0 tetapan A luas penampang depan ini dan ini sama dengan DI per DT I yang tadi bukan ini I nya tidak konstan ya kalau I konstan diturunkan 0 I nya ini I yang bervariasi bergantung T maka diturunkan terhadap T ini akan menghasilkan konstanta ya maka menjadi seperti ini bentuknya jadi E ini bergantung pada perubahan arusnya nah karena ini solenoida ya GGL induksinya dihasilkan akibat dari arusnya tidak konstan atau berubah-ubah nah komponen yang ini disebut sebagai induktansi sama seperti kapasitasi dulu ya jadi induktansi kita lihat disini N di mahalitan A adalah luas penampangnya L panjangnya solenoida jadi betul-betul dipengaruhi oleh geometrinya ya jadi ini kita bicara listrik bicara magnet dua coupling yang memiliki perilaku yang sama ya oke jadi ini dipengaruhi oleh geometrinya kalau kita ingin membuat induktor dengan induktansi tinggi maka perbanyaklah di mahalitannya perluaslah luas permukaan ini dan perpendeklah panjang kapasitas apa panjang induktornya atau induktor solenoida ini ya ini kita sudah masuk ke topik induktansi ya ini seinduktansi dari diri sebuah solenoida nanti dirinya saya kasih kurung dulu ya karena nanti ada pengerti induktansi bersama oke nah ini tandanya L seperti ini ya oke ingat untuk toroida toroida itu ada yang dibikin berputar A nya disini bukan A ini bukan A ini ya tapi A luas penampang ini ya karena kan A nya dari sini ketika dibikin melingkar jadi jadi toroida jangan jadi luas permukaan apa luas toroida yang ini bukan tapi tetap luas penampang yang ini dari sini ya oke oke semoga bisa dipahami tunggu saya lihat waktu ini jam berapa oke 5 menit lagi ya nah disini sekarang kita sudah mengenal device baru namanya induktor ya induktor ini tananya seperti ini kuriuul 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 gitu ya gulung-gulung seperti ini seperti spiral ya nah si kawat induktor ini kita sudah bahas ke belakang ingat ya kalau kawat ini kita berinya arus searah IDC arus searah arus itu kan arus yang ngalirnya begitu searah gitu ya IDC arus searah maka si kawat yang saya bikin spiral dia hanya berperan sebagai hamatan biasa saja ya sebagai hamatan itu hamatan dalam dikasih tanda ya jadi ini simbol dari induktor satuannya adalah Henry Henry itu adalah volt detik per amper ya lihat dari yang tadi ya disini aja dilihat nih satuan dari ini ini volt detik jadi L ini adalah volt ini turun ke bawah amper detik jadi volt detik amper begitu ya untuk membuat satuannya ditemukannya oleh Pak Henry satuannya ini ya satu Henry kemudian sekarang harus kita pahami betul jadi si induktor ini memiliki memiliki banyak fungsi ketika dia dilewati arus DC atau arus searah maka induktor ini berperan sebagai hamatan tidak biasa ya karena lirikan kawat ya kalau kawat lirik berarti berapa hamatannya hamatannya adalah R R ini adalah R kalikan panjang dibagi luas permukaan ya R L per A ingat di pelajaran arus searah tetapi ketika dia diberi arus bolak-balik maka disini dia ketika ada sebuah induktor diberi arus bolak-balik dialiri arus bolak-balik itu arus AC maka dia berperan sebagai sumber tegangan gitu ya tadi sudah saya bahas ini ini device-nya rasoineida ini tiga-dua fungsi ini kalau Anda menemukan soal ada induktor Anda jangan kejebak ketika si induktor dikasih arus DC perlakukan dia sebagai resistor ketika diberi arus AC perlakukan dia sebagai GGL induksi atau sebagai sumber tegangan gitu ya itu yang pertama yang kedua ada lagi cirinya ya untuk yang ketika dia diberi arus AC yang kedua induktansi ini L dia bergantung pada bentuk geometrinya sama seperti pembahasan kapasitor ya epsilon O A per D bergantung pada kapasitor kan A dan D sudah saya turunkan di bab kapasitor disini pun sama dia bergantung bentuk geometrinya yaitu yang tadi ini jumlah lilitan luas permukaan dan panjang lilitan panjang serda ada kunyuh 0 adalah setapan ya itu yang kedua oke kaitan dengan arus AC si induktor ini punya sifat apalagi yang ketiga adalah arah ya arah dari GGL induksi atau E ini pada induktor jadi kalau ini induktor ya ketika IA nya ini ada arusnya arus ngalir ke induktor ketika IA nya diperkecil ya maka GGL induksi atau GGL imbasnya ingat ya kalau dari perkecil kan makin kecil maka ininya harus searah ketika dia diberi arusnya yang arus dari sumbernya diperbesar makin besar maka GGL induksi ini harus memperkecil ini yang hadir di perangkat oleh Bapak Lenz tadi jadi kalau ini sedang arusnya makin mengecil GGL induksinya searah kalau arus IB nya sedang membesar maka arah disini arah sumber pegangannya adalah berlawanan arah dengan arusnya begitu oke oke semoga bisa dipahami ini tinggal induksi bersama dan contoh sama prafok ya oke ini tidak terlalu meresok karena kita ini tidak termasuk bahan ujiannya hanya karena saya ini harus menyampaikan materi minggu ke-7 dimana minggu ke-7 kita akan libur maksudnya libur kuliah ananya ujian begitu ya oke begitu ceritanya jadi ini saya tuna sampai disini dulu karena kelas sebelah kebetulan sampai belum masuk ke sini jadi biar nanti hari selasa kita akan bertemu kembali dalam kelas gabungan menyelesaikan ini mungkin setengah jam beres kemudian nanti untuk pekerjaan pekerjaan lainnya atau membahas tutorial atau apa begitu ya pekan depan ada tutorial harus 2 karena sudah pekan ke-6 eh pekan ke-7 ya modul 3 dan modul 4 harus dibahas pekan depan oke jadi ini nanti kalau tutorial sudah beres ini kita selesaikan kalau belum pun ini kita kita tuna ke pekan setelah ujian begitu ya oke semoga bisa dipahami ya penjelasan saya oke oke terima kasih ini ada yang ingin tanyakan silahkan cepetan saya semoga sangat membantu ya yang kedua-duanya soal-soal soal-soal kartenel saya share nanti di edunek soal-soal check your understanding saya share di di edunek solusinya ada solusi akhirnya ABCD-nya sudah ada yang tidak adalah jawabannya jawabannya ada di kertas saya jadi kalau nanti ini anda belajar dulu aja ya sebagai ngecek bahwa saya tidak paham konsep atau belum kalau ini nanti saya berikan tapi hari pun saya di kelas mengulang pembahasan soal-soal lumayan cukup cukup yang selamat menikmati